Bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam, pemirsa hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi belum menerima logistik berupa surat suara, kunci segel, kotak suara, dan formulir berita acara terkait pemilu 2019 mendatang. Hingga saat ini persiapan logistik untuk pemilu sudah mencapai 80 persen. KPU Kota Sukabumi Kami mendatang, kotak suara akan dirakit. Menurut Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara, logistik yang diterimanya merupakan bilik suara yang berjumlah 3.495 unit. Sedangkan kotak suara baru diterima setidaknya 5.407 unit. Ini adalah pertama surat suara, kembok anak kunci yang kubus, kemudian formulir-formulir terkait dengan berita acara di TPS. Nah, untuk surat suara untuk Presiden, itu kan proses cetak ada di KPU RI. Tapi untuk surat suara terkait dengan DPRD Provinsi, DPRD Kepulung Kota, berdasarkan data yang kami terima dari KPU RI, kita dalam proses cetak dan insya Allah nanti pada bulan Maret akan langsung didistribusikan kepada KPU Kota Sukabumi. Sejauh ini persiapan logistik untuk pemilu sudah mencapai 80 persen. Saat ini pihaknya akan mempersiapkan untuk merekrut 7.420 petugas KPPS yang tersebar di 1.060 TPS di Kota Sukabumi.